Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di pertemuan kita Uji T Dependent atau kita sebut dengan Uji T Berpasangan atau Uji T Pirate Test Nah, ini adalah uji yang akan kita lakukan pada hari ini untuk di perpuliahan ini Nah, untuk uji yang kita lakukan pada hari ini kita akan memberikan penjelasan bahwa Uji T Berpasangan itu adalah uji yang digunakan pada suatu kelompok suatu kelompok jadi dia apabila ada dua kelompok tersebut dan saling berhubungan dua sampel yang berpasangan artinya sampel atau subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda bahasa mudahnya itu adalah ada dua pengamatan yang berpasangan yaitu sebelum dan sesudah contohnya misalkan pemberian pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan jadi kita lihat pengetahuan sebelum dan pengetahuan sesudah pada kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan gitu ya nah syarat untuk dilakukan uji T itu adalah minimal yaitu dilakukan dua kali pengamatan saja yaitu sebelum dan sesudah nah skala datanya boleh rasio atau skala data interval jadi skala datanya numerik ya nah syaratnya itu adalah distribusinya normal distribusi skala datanya itu normal maka kalau distribusi datanya tidak normal tidak bisa dilakukan untuk uji T maka alternatifnya adalah mengakukan uji Wilcoxon oke nah kita langsung saja ke uji T pada data penelitian yang sebelumnya ibu berikan yaitu kita akan melihat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap kadar hemoglobin nah ini kan kadar hemoglobinnya ya yaitu setelah yang ini kadar hemoglobin ses sebelum nah ini adalah kategori kelompoknya nanti kita akan membagi untuk kelompok kontrol dan kelompok perlakuan ingat yang 0 ini adalah kelompok kontrol dan 1 itu adalah kelompok perlakuan atau kelompok intervensi nah cara kita melakukan ujinya itu adalah kita ingin melihat sebaran datanya dulu kita klik analize descriptive kemudian explore kita masukkan kelompok di factor list terus kita masukkan hb pre dan post disini terus kita masukkan semuanya di variable dependent list kemudian kita klik plots habis kita klik plots kita klik normality plots with test disini kita masukkan habis itu kita klik continue kita klik ok nah kita sambil menunggu untuk hasil datanya nah ini adalah kelompok kadar hemoglobin sebelum penelitian pada kelompok kontrolnya itu disini rata-ratanya pada kelompok intervensi atau kelompok perlakuan ini adalah nilai rata-ratanya ya disini ada kelompok habis kontrol dan perlakuan disini ya yang biasanya kita masukkan itu adalah min standar deviasi ya standar deviasi median atau rentang minimum dan maksimum disini ya kita masukkan untuk di tabulasinya nah untuk hasil tes normalitas datanya karena sampelnya itu adalah setiap kelompok kurang dari 50 yaitu hanya 27 saja maka yang dilihat adalah uji sapiro will kalau p-value lebih dari 0,05 maka distribusi datanya adalah normal yaitu kalau kurang dari 0,05 distribusi datanya tidak normal berdasarkan dari hasil data ini ya kadar hemoglobin pada dua kelompok ini p-value lebih dari 0,05 ya baik hb-pre maupun hb-post ya ini berarti distribusi datanya normal dan bisa dilakukan uji t-dependent oke nah karena ini kita menggunakan sampel yang pada kita ingin melihat pre-post pada setiap kelompok maka kita akan melakukan uji t-dependent pada kelompok kontrol dulu ya oke kita lakukan nah nanti kelompok intervensinya tidak di analisis kita analisis nanti ya oke kita klik data seller case ya kita klik if condition is satisfied kemudian kita klik if kita masukkan kelompok disini masukkan ya disini kita klik sama dengan yaitu kita klik 0 karena ini adalah kelompok kontrol tadi ya disini 0 ini adalah kelompok kontrol kita klik continue kita klik oke oke setelah kita klik oke disini kita akan melakukan uji bahwa ini adalah kelompok kelompok kontrol dan kita akan menandai agar tidak tertukar kita klik ini adalah kelompok oke setelah kita klik kelompok kontrol kita masukkan kita melakukan analisis uji T dependennya ya kita klik analyze compare disini ya ada tulisan compare means pirate sample t-test kita masukkan hb post kemudian kita masukkan hb pre kemudian kita klik oke nah dari disini kita tahu bahwa disini didapatkan bahwa hasil signifikannya itu adalah p-value adalah 0,00 yang berarti ada hubungan ya nah disini adalah mean difference oke nah ini standard error meannya kita masukkan ya nanti kita masukkan di dalam tabelnya oke ini untuk kelompok kontrol sekarang kita akan memasukkan kelompok intervensi karena tadi ini yang kita analisis hanya kelompok kontrol maka kita rubah sekarang kelompok intervensi yang dianalisis dengan data select case ya angka 0 nya kita rubah jadi angka 1 kita klik continue klik continue kita klik oke ya kita tandai ini adalah kelompok intervensi intervensi oke setelah itu kita melakukan analisis yang sama dengan cara yang sama seperti uji titik prior tadi analyze compare means compare means kemudian pirate sample t-test karena ini tadi sudah masuk kita tinggal klik oke saja nah disini ternyata hasil p-value adalah hubungannya ada pengaruh ya nah disitu nah hasil ini kita masukkan ke dalam tabulasi nah tugas kalian adalah untuk memasukkan hasil ini ke dalam tabulasi nah disini masukkan ya yang dimasukkan ini adalah kadar hemoglobin sebelum dan sesudahnya nah disini kita masukkan dari sini ya nah ini X itu adalah min standar deviasi X ini adalah min standar deviasi berarti kita ambil dia untuk kelompok perlakuannya kita masukkan minnya adalah 8,55 ya standar deviasinya adalah 0,924 kemudian mediannya adalah 8,50 rentangnya itu antara range 7,0 sampai dengan 9,9 lalu untuk di min difference di uji T kita masuk di kelompok ini adalah kelompok kontrol nah di min difference pada kelompok ini di kelompok kontrol disini kita masukkan disini ya di min nya ya di min disini masukkan min dalam kurung standar deviasinya kemudian masukkan standar error nya di bawah kemudian untuk p-value nya yang ini p-value nya kita masukkan disini p-value nya masukkan nanti untuk ke kelompok yang lain juga seperti itu oke kalau sudah ya oh maaf ini sampelnya adalah 27 sampelnya 27 ya sudah kalau sudah kita masukkan nah tugasnya itu adalah mengumpulkan ini file export data dari ujinya yang dieksport ya ya kita masukkan dieksport datanya kalau ini di file yang kalian ya ditaruh di foldernya kalian kemudian kita masukkan di sini kita klikkan nama apri sulis dianingsi kita ganti menjadi uji t apri sulis dianingsi nimp uji t d dependent oke setelah itu kita klik save nah nanti yang di save yang dikirim itu adalah wordnya saja ya dan word yang uji t pirate ini nanti ditulis dengan namanya kalian oke uji t dependent 1 gitu ya oke kalau sudah nanti dikirim ke google classroom ya baik itu saja kalau ada yang mau ditanyakan silahkan diskusi di google classroom nya ya oke itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh